Salam olahraga Selamat malam semuanya Jumpa di channel kita Malam hari ini Sebelum Akan diadakannya Event Pertandingan tinju pada tanggal 27 Malam hari ini Saya selaku promotor Ingin menyampaikan Satu dan dua hal Mengenai pertandingan yang Sedianya dilaksanakan Tujuan pertama untuk Melakukan event ini Yaitu Ingin mengangkat Tinju profesional Yang kaca orang banyak Itu Lagi mati suri Kalau saya sih bukan bilang mati suri Hampir lewat, hampir mati terus Tetapi malam hari ini Saya menyampaikan bahwa Tujuan kami membuat pertandingan ini Untuk membuat Mengangkat Bahkan Menyegarkan Olahraga tinju profesional Yang saat ini Ya atlet-atletnya mungkin Sudah gak Latihan efektif Atau bahkan mungkin sudah cari kerja lain Tetapi lewat Victory Target Boxing Camp Saya dirikan disini Dan saya ingin Memajukan pertandingan tinju Di tanah air Bahkan Kalau bisa Sampai mendunia Saya juga Bukan siapa-siapa Saya Promoter Ya kecil-kecil Tapi punya kerinduan yang besar Ya kerinduan saya Mengangkat Para petindu profesional Untuk Bisa Aktif lagi Sebab Tinju ini adalah Satu olahraga yang digemari Digenderungi oleh seluruh dunia Tetapi kalau kita tidak bergerak Maka tinju akan Hilang dengan begitu saja Atau punah Kita juga Ketinggalan dengan negara-negara lain Yang Saat-saat ini Sudah maju Seperti Filipina Yang sudah maju Thailand dan lain-lain Nah Lewat Ini saya juga Menyampaikan tujuan Membuat pertandingan Di tempat yang sederhana ini Ya Penyampaian saya Lewat tempat yang sederhana Saya cuma mau bilang Tinju itu sebenarnya Tidak rumit-rumit aman Kita mau buat di mall Atau di mana Kayak yang bagus Tetap aja Tinju itu Sama saja Tetapi kalau Saya buat di tempat yang ini Walaupun dipandang Sembelah mata oleh Yang lain Saya tetap Ingin memajukan tinju Itu tujuan saya Sebagai promotor Saya ingin Tinju ini Maju terus Ya Dulunya saya pernah membuat Pertandingan tinju di mall Ya Saya juga sempat Mengalami hal-hal itu Lewat ini juga Saya mau nyampaikan Ya Di dalam tinju ini Juga banyak Mau bilang mafia-mafia Yang Akhirnya menghambat Lalu Kemajuan tinju itu Terhambat Maka lewat ini Saya menyampaikan Mari Kita bergantungan Tanya Tangan untuk Memajukan tinju Jangan ada Maker muda Ya Ongen Stevie Ongen Sudah bapak sih Bapak Stevie Ongen Firdaus Ya Karena apa Saya juga baru belajar Saya harus tanya Harus tahu Tinju itu Gimana-gimana Karena yang awal-awal Saya Tidak tahu Akhirnya buat Pertandingan tinju Yang Yang terjadi Akhirnya saya Juga harus malu Karena Pertandingan itu Tidak jelas Nah Lewat Mesmaker muda ini Saya bisa Konsultasi Bagaimana Enaknya Bagaimana majunya Walaupun yang lain-lain Katanya Ya Baru belajar Tapi justru Kita di dalam semua ini Harus belajar Untuk memajukan tinju Itu harus belajar Ya Tidak harus Mahir Atau sudah Profesional banget Sampai akhirnya Orang-orang yang memajukan tinju Jadi Tersisih Karena Ada motif-motif yang Kurang Ya Kurang Membuat Atau mengangkat Pertandingan tinju Eh Petinju-petinju Sampai saat ini Saya masih Saya bukan petinju Tetapi saya masih lihat Banyak ketimpangan-ketimpangan Di dalam dunia Olahraga tinju ini Oleh sebab itu Lewat Kesan saya Mari Meshmaker yang Bagus Petinju-petinju Atau mantan petinju Atau organisasi tinju Kita bersama-sama Majukan tinju Jangan ada motivasi yang Akhirnya menghambat Perjalanan tinju ini Ya Pertandingan tinju itu Sangat Baik Karena apa Akan membuat Atlet-atlet tinju itu Untuk rajin berlatih Atlet-atlet tinju itu Juga bukan berlatih saja Tetapi ada pertandingan Yang membuat mereka Untuk maju Ya Mungkin mereka juga Bahkan mungkin Bayaran yang tidak sesuai Atau sudah dibayar Masih dipotong lagi Sana-sini Tetapi mereka Kalau bilang ada pertandingan Seberapapun Pasti maju Itu saya lihat Dengan petinju-petinju saya Yang dulu Ya Patrick Yukoto Flasidus Nono Bahkan yang muda-muda Walaupun bayarannya kecil Atau mungkin disunatin sana-sini Mereka mau bertinju Karena apa Ada pertandingan Maka ada kemajuan Itu lewat Channel ini Mohon maaf Yang sebesar dan besarnya Kepada semua pihak Bukan saya Menyentil sudara Atau Membuat sudara tersinggung Tetapi Saya ingin Kita segar Di dalam Memajukan tinju Segar Mungkin saat ini Kita lagi layu Karena Kemaruhnya terlalu panjang Apalagi Ditambah lagi dengan Corona Jadi semua pada layu Tetapi lewat Pertandingan tinju Besok tanggal 27 Saya ingin Kemajuan tinju Di Indonesia Khususnya Profesional Makin maju Dan Bagi Insan-insan tinju Yang rindu Akan Kemajuan tinju Mari Sumbang si sudara Untuk Memajukan atlet-atlet kita Terima kasih Selamat malam Salam olahraga